Di tengah konflik yang sedang berlangsung, Ukraina telah menggunakan berbagai sistem udara tak berawak jarak pendek yang lebih kecil untuk melawan angkatan bersenjata Rusia dan Republik Donbass. Bayraktar TB2 Turki dan Eero Vironman RQ-20 Puma AE adalah dua di antaranya. Beberapa drone jatuh ke tangan Rusia dalam kondisi sempurna sementara Ukraina meninggalkan mereka. Pemerintahan Biden berencana untuk mengirim Ukraina empat drone MQ-1C Grey Eagle yang dapat dilengkapi dengan rudal Hellfire untuk digunakan di medan perang melawan Rusia, Reuters melaporkan pada hari Rabu. Sumber yang dirahasiakan di Gedung Putih mengatakan kepada kantor berita bahwa penjualan drone buatan General Autonomic mungkin masih ditolak oleh Kongres dan ada kemungkinan perubahan kebijakan pada menit terakhir yang menyabotase rencana tersebut yang dilaporkan sedang ditinjau di Pentagon selama beberapa minggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!